ini sekarang sekarang ceritanya kita lagi ada di Ubud ya jauh-jauh ke Ubud demi ini demi warung nasi Mekjol nah kira-kira apa sih yang bukun nah kalau kamu pengen tahu parkirannya sepenuh apaan loh ini tuh penuh banget tuh seret padahal kelihatannya di sini sepi ya ke dalam rame ya wui yoi kita cc nah ini ini yang lejenin katanya gerbangnya nih lo ya kayaknya yang paling authentic ini dari gerbang menuju gang sempit ini seret aku kira tadinya warung gitu ternyata masuk rumah iya warung nasi Mekjol tempatnya kayak gini ya berarti masuk-masuk ke rumah ya rumahnya orangnya nih nih kalau kalau pengen tahu suasana di dalamnya Mekjol nah Mekjol ya bener ya Oh iya sepulnya gitulah nanti kita lihat ya Shreem Bu kita bisa lihat namanya enggak Bu masih banyak itu porsi berapa namanya Bu itu porsi berapa namanya itu porsi 25 ya kita lihat kita lihat menemunya yang paling istimewir yang paling dicari sama orang-orang ini yang mana namanya sayur ratu ya murah balik ya ini orang balik ini ada minyak ada minyak ini ini ayam panggang udah dibunguh sama ini telur ini abon tapi sambalnya ini paling bikin kagal fokus ini sambal goreng berarti ada seroneng ada kacangnya itu lengkapnya Pak ya satu porsi 25 satin ini menunya ayam semua Pak ya kayaknya aku curiganya ini yang dicari ini adalah dari ayam dari kapan Pak nih Pak Madala nih oh sudah lama namanya berapa tahun Pak udah tiga kepinggur nih ini dari nenek-nenek dari anak tuh dari nenek-nenek dari nenek-nenek iya dari nenek-nenek udah kalau namanya nama warungnya jual nih kan namanya sire nih Pak nama anak saya Oh gitu warung warung mek duel mek itu kan ibu oh iya itu kan anaknya oh gitu dari 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 tiga keturunan Pina kesininya baru tahun berapa yang 2010-an oh yang sebelumnya di depan sana di depan puskesmas itu Oh yang puskesmas tadi nih oh iya 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 puskesmas sebut dua tapi dulu sebelum itu nyari-nyari tajen Oh berarti langan kalau sudah langan tajen nggak usah diragukan wong udah udah pasti istimewir ini kalau di Ubud ini termasuk paling harusnya kalau petaian itu bikinnya babi guling ya iya babi guling sati gitu biasanya iya nggak usah ditanya kalau makanan tajen itu nggak usah diragukan oh iya nanti kita lihat ayam-ayam terus hampir tiga sampai dua sampai tiga iya gulingnya iya gulingnya iya gulingnya iya berarti dulu sempat jualan guling Pak sebelumnya iya ya kalau disininya udah enggak kalau guling itu lagi tajen-tajennya itu orang-orang ramai itu iya oh ini bukanya dari jam berapa jam berapa sampai jam berapa bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore oh ini ini kita penasaran nih sama rasanya nih kita cobain sekarang ya buatin porsi yang paling lengkap Pak ini Pak kita malah meletak tau beli nasi nasi legend ini 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 kita lihat menu publik menu publik sama jual kebetulan hari ini agak rame ini dia akhirnya kesampaian juga nih kita jalan-jalan ke Ubud terus nyobain nasinya mek jual nih liatin menggunung menggunung ini porsinya yang 25.000 lo ya tapi emang porsinya memang standar 25.000 dan yang buat heran aku rame nya ini loh rame nya ternyata biar orang biar netizen ini tahu yang belum tahu biar jadi tahu ya ya sih udah banyak banget yang tahu kayaknya ini selain legend juga udah berapa 30 tahunan kan nih kalau nggak salah tadi oh ya tiga generasi dari tajen-tajen terus penasaran isiannya apa aja tapi yang khasnya tadi katanya ini ayam panggangnya ini jadi ini kayak ayam betutu tapi dipanggang nah tuh tolong dibayangkan dicermati dan diamati ya banyak dari orang kesini ayamnya ini yang dicari tadi bapaknya bilang satu harinya itu habisnya bisa sampai 30-40 ekor sehari sehari ini ada ayamnya nih ayamnya berbanyak banget sebenarnya menu simpel banget cuman dicari ini ini sisitnya sisitnya terus sayurnya itu tadi bisa saya milih ya kalian pilih mie apa pilih sayur urapnya tadi aku kira sayur urapnya itu adalah lawar ternyata bukan ini namanya sayur urap ternyata bukan lawar eh ada mie nya juga ternyata mie dapet juga ini urap bukan lawar ya ini sayurnya sayur urap terus ada mie juga ada telur juga dan satu lagi isinya spesial nih Pak cinta sambal matah beserta seri nih sambal matah beserta seri iya katanya itu jam berapa nih datang jam 2 hatinya udah habis sambal hatinya udah habis ya coba kita coba ini langsung ini aku sampe bingung aku mau makan yang mana dulu monolah sate Guus banyakan sate pertama gue yaitu artisnya sate yang enak belakangan oke ini tak cobain ayam ini ayam panggungnya kayak ayam ini dipanggang dulu dipanggang dulu terus di kayak dimasukin lagi kayak di ukep lagi sama bumbu nih spesialis ayam lah disini ya jadi menu nya semua disini ayam loh ya spesialis ayam paling jadi menu halal spesialis ayam yang paling dicari di baliannya weh ini aku makan langsung sekarang ini kayaknya gagal fokus juga disana ini Aduh ternyata aku tadi juga termasuk kurah ya ini coba jadi dia hew urapnya itu ada timunnya timun yang panjang sayur paku ini tadi aku lesen kreak-kreak timunnya dapat ini nggak sama kayak kreak-kreaknya urap-urap biasa ya nih sip 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 sambal matah sambal matah ini yang dicari nih ini sambal matah doh langsung gulep ya langsung dilep ya ini tadi katanya jam makan siang ini lebih rame lagi ini pada udah jam 2.30 loh kan jam makan siang udah lewat ya enggak dapat tempat enggak dapat ngobrol sama iya tadi bapaknya juga rok ini apa sibuk banget enggak konsen benar ini ya pas kesini Hai aku bayangnya ayamnya nyambangnya yang jadi aku tanya sih namanya ayam panggang kan ayam betul hmm 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 kan sambil makan sambil tak liatin suasananya makan di sini ya siapa tahu buat yang kangen-kangen ya yang pengen-pengen balik ke sini yang udah lama nggak makan di sini biar biar inget gimana rasanya suasana makan di Medjual ini ini ceritanya padahal kita udah hunting kulineran tuh udah lama iya cuman kenapa kita baru tahu dan baru kesini ya dan bayangan aku tadi awalnya itu kayak warung gitu ternyata baru sampai sini uh parkirnya luas rumahnya luas tempat makannya luas pula ya yang jalan-jalan ke Ubud wajib ngapain yang nyari makanan halal di daerah Ubud sini wajib banget rekomen nih wajib banget cobain kalau nggak enak nggak mungkin selama ini nggak mungkin habis 30 sampai 40 ekor sehari dan yang unik yaitu 3 generasi nih ayamku udah habis saking enak ya aku nambah ayamnya khusus nambah ayam karena ketagihan karena ketagihan dan emang rasanya tuh beda banget jadi aroma bakaran ayamnya itu dapet banget tumpah sekarang spesialis sate enak ibu 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 terus itu bumbunya tajam minta sepuluh percaya langsung yang kecampur sama bumbu ini juga nih sate sate serahkan ahlinya sate lah beneran itu cinta sama ayam nih makanya nggak enak ya nggak mungkin selama ini rakyat hai 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 oh ini lapar pedulian enak nih aku padahal ini sebenarnya udah makan Hai cuma nemu yang beginian imanku enggak kuat habisin dulu daripada kalian tambah niler lagi ngeliat aku makan tak selesaikan dulu ya buat kalian yang mau nyobain nama banget ada akurat emang sih agak agak masuk-masuk tempatnya tapi jadi petualangan kalian masuk-masuk itu enggak rugi terbayar sama enak-enak si ayam ini oke buat kalian thanks for watching dan tetap saksikan kuliner battle saying yang il stuck tu in Terima kasih.